Satu tahun tragedi Kanjuruhan, ribuan orang berkumpul di luar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Masa memprotes penegakan hukum yang mereka nilai masih jauh dari keadilan. Tewasnya 135 orang menjadi tragedi paling kelam di dunia sepak bola. Memperingati satu tahun tragedi Kanjuruhan 1 Oktober, ribuan orang berkumpul di halaman luar Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu sore. Masa melakukan konvoy dari Stadion Gajayana menuju Stadion Kanjuruhan. Mereka menyuarakan keadilan atas penanganan tragedi Kanjuruhan yang selama ini masih jauh panggang dari api. Tangis haru tak terbendung dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Masa aksi dan keluarga lalu bergerak ke pintu 13 untuk berdoa bersama. Hingga kini keluarga korban masih terus menempuh langkah hukum untuk menuntut keadilan dengan didampingi lembaga bantuan hukum. Di Karawasidik meninaklanjuti laporan keluarga korban atas nama Pak D.F. atau Yul Fitri dan juga Rizal Putra Baratama untuk segera diambil alih dari baris krim untuk segera melakukan pengembangan penyelidikan. Mengingat bahwa laporan penyelidikan laporan model B di Boros Pansien itu dinilai sangat berlarut-larut dan menggantung, tidak ada kepastian. Tragedi Kanjuruhan menjadi tragedi paling mematikan di dunia sepak bola. Tewasnya 135 supporter dalam melaga arema melawan Persebaya menjadi tragedi kelam di Indonesia. Selain 135 korban tewas, terdapat korban luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan.